Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat Mucil ketemu dengan saya Mawah Desi Yang disini tiba-tiba di TV-TV itu ada Mawah Dede Di Mucil TV ada Mawah Desi bersama Ustadz Badrudin Kebagaimana kabarnya Sobat Mucil? Kita bertemu di acara terunyi di Mucil TV Dialog Ramadan Biar kayak, apa namanya, YouTubers-Youtubers yang menghits Kita punya podcast dialog Ramadan Ramadan ceria, raih takwa Mucil ceria Oke, teman-teman Sobat Mucil Kita di Dialog Ramadan ini akan membahas beberapa pertanyaan Terkait puasa ya Pak Ustadz ya Pertanyaan pertama Pak Ustadz Kita lagi puasa ya Pak Ustadz Kemudian kita berbohong atau marah-marah Atau galau untuk menangis Pak Ustadz Apakah puasanya sah? Tidak Dalam puasa ada dua hal ya Yang pertama adalah Yang membatalkan kubung puasa Yang kedua yang membatalkan atau merusak Para puasa Berdasar hatis ini Hal-hal yang membatalkan pahala puasa Atau merusak pahala puasa Yang pertama adalah bergesa Karena ada selama lima ya Hal-hal yang membatalkan kubung puasa Hal-hal yang membatalkan pahala puasa Yang pertama adalah hal-hal ibu bergesa Kemudian ada riba Melasani Membicarakan penjelakan Orang lain Dengan niat menjelakan Karena ada riba yang diberikan Tapi Kita memang berhasil diberikan Tapi yang dimaksudnya adalah Riba yang memang niatnya menjelakan Lalu ada namimah Kemudian ada tim atau pas Perkataan yang Purwokati Jadi yang salu-salu itu juga Membatalkan pahala puasa Lalu Hal-hal ibu itu perkataan yang sia-sia Dan yang terakhir adalah Sumpah palsu Jadi kalau Menari silian Ya tidak membatalkan puasa Tidak membatalkan puasa Kalau merah-merah bisa Nanti membatalkan puasa Oh Baik Pak Ustad Berarti Kalau Sobat Ucil Makan kita belum habis Itu kalau udah denger imsah Makanya dikerusin Atau berhenti Pak Ustad Oh iya Imsah dari masjid Diteruskan Diteruskan Karena imsah itu bukan Patas akhir sahur Patas akhir sahur Adalah Adhan suhu Nah Soalnya begini Kalau ada kasus Kalau ada kasus Ada orang Karena terlambat terlambat Misalnya Kemudian sahur Sahurnya terlambat Sedang sahur Sudah berjalan Adhan suhu Lagi sikap kita bagaimana Kalau misalnya Kita makan sahur Pakai sendok Yang sudah di sendok itu Yang sudah tidak sendok itu Kalau sudah Jangan adhan suhu Yang sudah adhan suhu Makanya Yang ada di sendok itu Boleh ditambahkan Boleh ditambahkan Nah ini ditambah dengan Segedar minum air Untuk Dia Biar semua sahurnya Tapi yang persisal Diring tidak ada Boleh Karena sudah habis Pakai sahurnya Jadi sudah Sudah adhan suhu Jadi kalau Terjalan di sahur Masih boleh Sampai Dira-dira 10 menit Jadi misalnya itu Hanya Biar lebih hati-hati Makanya Nanti Kalau kita sahur Ya sahur Kalau mereka Sekarang 4 Itu sudah sahur Laluan Dilih mati Ya misalnya itu Sudah berhenti Kita sikat gigi Untuk Persiapan Persiapan Berarti Lebih baiknya lagi Sahurnya itu Lebih Mudur lagi dari Insap ya Ustaz Jadi lebih jauh lagi Dari Insap Dilihat Tidak Tidak Lalu Teresak Supaya Merikmati Sahur Sobat Ucil Bangun sahurnya Jam Sampai Saja Terus Maka Kita nikmati Pertanyaan yang ketiga Pak Ustaz Kita ini puasa, Pak Ustaz Hukumnya kita puasa Tetapi kita meninggalkan Sholat Timah Waktu Bagaimana ini Pak Ustaz? Puasa itu tidak selesai Baru amat Usnya di Timah Pernah Itu sudah Sepakat ya Pak Ustaz Kalau ada Bagaimana puasa Tetapi sengaja kita sholat Timah Waktu, maka Puasanya batal Artinya tidak berpahat Kenapa begitu? Karena sholat ini menjadi Sholat diterimanya Ibadah yang lain Bahaya Mumin Wa'lku Yang membedakan Orang beriman dengan orang Kabir adalah sholatnya itu Sehingga kalau Ada orang berpuasa Tidak sholat Terima waktu dengan sengaja Ya puasanya tidak ada Pahalanya Nah begitu Jelas ya Sobat ujir semua ya Bahwa kalau kita Sobat puasa Tapi tidak sholat jelas Pahala puasanya tidak ada Begitu ya Pertanyaan keempat Ini Pak Ustaz Jika kita punya teman-teman Muslim Karena kita Muslim Terus kita puasa Ramadhan Teman kita ikutan Pak Ustaz Jadi teman kita yang Muslim itu Ikut puasa Ramadhan Itu bagaimana Pak? Teman kita juga Mendapatkan pahala Atau tidak ya Pak Ustaz Jadi amalan Amalan Orang-orang Muslim Itu yang Dibatkan Seperti Debu di atas Batu Deku Lain Dan Di satu angin Kira-kira Debunya masih ada Deku di atas batu Tidak ada Ajaran Masalah itu lah Kalau ada orang Muslim berpuasa Maka tidak Mungkin Allah Mengeri pahala Tetapi Karena kakak gila Allah Bisa jadi Dia diberi Yang lain di dunia Tapi sifatnya Sementara Di dunia ini Misalnya apa? Kesehatan Kamu sudah terbukti Secara medis Orang yang berpuasa itu Menyiapkan Menyiapkan Jadi Orang Muslim Mereka berpuasa itu Pasti Bukanlah Terserai Menjadi Tidak mimpin Mendapatkan Pahala Tapi Bisa jadi Dia akan Dibuang lain Tidak Misalnya Kesehatan Karena Kalau kita Selamatinya Kenapa Perintah kuasa ini Bapak Kerja Pasir Kudia Diwajibkan Kudia langsung Sungguh berpuasalah Karena Ini Menunjukkan Bahwa Puasa itu Adalah Aktivitas Yang sangat Bermampai Sehingga Allah Hanya Menikuti Dibajikan Mereka Mati Sehingga Seandinya Tidak Diberintah Kuasa Maka Orang Agar Berpuasa Dan Matanya Yang Bermampai Bermampai Tidak Tidak Bermampai Pahal Jika Teman Kita Yang Menusuling Dan Berpuasa Sobat Kucil Itu Tidak Mendapatkan Pahala Tetapi Mereka Mungkin Saja Mendapatkan Kedikmatan Dunia Seperti Kesehatan Begitu Itu Hanya Apa Namanya Mungkin Kita Juga Tidak Tau Semoga Semuanya Tetap Dalam Kada Sehat Sobat Kucil Pertanyaan Terakhir Sobat Kucil Pertanyaan Yang Menurut Mama Desi Itu Pertanyaan Yang Sering Kita Dengar Atau Pertanyaan Yang Sering Kita Temui Begitu Bagaimana Pak Ustad Saya Mama Desi Ini Sering Dengar Pak Ustad Jika Kita Kalau Misalnya Sedang Berpuasa Kemudian Tidur Itu Mendapatkan Pahala Jadi Tidurnya Orang Puasa Itu Berpahala Begitu Pak Ustad Jadi Mending Tidur Atau Sering Daripada Kita Beribadah Begitu Pak Ustad Apa Dengan Begitu Pak Ustad Memang Ada Karimanan Atau Kapan Gini Nusuri Ibadah Punya Tidurnya Orang Puasa Adalah Ibadah Tapi Setelah Ibadah Sering Habis Ini Ibadah Sehingga Tidur Menjadi Landasan Dalam Menentukan Hukum Tapi Dalam Agama Kita Semua Perbuatan Mubah Mubah Itu Boleh Perbuatan Yang Dibolehkan Agama Kalau Dikerjakan Dengan Ibadah Atau Dengan Tujuan Agar Kuat Lalu Bisa Ibadah Maka Itu Bermasuk Ibadah Contohnya Apa Makan Kenapa Makan Yang Biar Tuguhnya Kuat Kalau Kuat Bisa Dibadah Dengan Senggungan Berbuka Nanti Ada Usah Berbuka Itu Kalau Buka Itu Jelas Ada Bentannya Apa Yang Makan Minum Termasuk Tidur Malam Dari Biar Tuguh Istirahat Mata Istirahat Karena Mata Kita Punya Hati Istirahat Bisik Bangun Tuguhnya Menjadi Segar Kalau Segar Bisa Berkerja Bisa Belajar Bisa Beribadah Berarti Bidurnya Ibadah Olah Biar Sehat Bisa Belajar Dengan Baik Ibadah Dengan Baik Berarti Olah Rasanya Memasuk Ibadah Tapi Jangan Salah Gunakan Kalau Sudah Buas Bidurnya Ibadah Buat Sudah Kita Hidup Saja Tidak Usah Sekolah Tidak Usah Belajar Tidak Usah Masih Dari Salah Pada Apa Makanya Pengelitian Kuasa itu Tidak Mengurangi Aktivitas Sirek Misalnya Belajar Bajar Koran Tidak Sengkoha Jadi Tidak Mengurangi Tapi Aktivitas Fisik Misalnya Macul Macul Saya Disor Saya Inggris Rukun Kisih Jaya Rukun Berlit Berhati Kurang Itu Faktir Tidak Bukul Tidak Menurang Kalau Dr. Tidak Perkataan Semakin Bagus Aa Habis Dan Masa Lagi Kita harus tetap beribadah, tetap belajar, tetap sekolah, dan tetap bekerja. Jadi, sama beberapa kali ini, kita harus lebih gaitan ibadahnya tidurnya. Itu tujuannya hanya untuk mengistirahatkan diri kita supaya kita berhormati dalam ibadah. Ini tadi sudah lima pertanyaan di dialog ramadanya dari Pak Ustadz. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Terima kasih sahabat kucil, sudah menyaksikan dialog ramadanya pada hari ini. Kita ketemu lagi di dialog ramadanya selanjutnya. Jangan lupa, ramadanya ceria, raih taku wa kucil jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.